Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Sir Faibar Pada mata pelajaran TIK Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah Cara menempatkan jari-jari tangan pada tombol keyboard Satu, tempatkan jari keringking kiri untuk menekan tombol huruf A Tekan tombol huruf K Tekan tombol huruf Z Tekan angka 1 Tekan Alt Jadi silakan Anda hafalkan posisi jari keringking kiri Anda Yang akan selalu diletakkan pada huruf-huruf berikut ini Yang bertanda warna merah pada keyboard Kedua, tempatkan jari manis untuk menekan tombol S Tekan tombol W Tekan tombol X Tekan angka 2 Silakan Anda hafalkan posisi jari manis pada tombol keyboard berwarna merah Ketiga, tempatkan jari tengah kiri Anda untuk menekan tombol huruf D Tekan huruf E Tekan huruf C Dan tekan angka 3 Silakan Anda hafalkan posisi jari tengah kiri Anda pada tombol keyboard berwarna merah ini Keempat Tempatkan jari tengah kiri Anda Tekan tombol huruf R Tekan tombol huruf R Tekan tombol huruf V Tekan tombol huruf G Tekan tombol huruf T Tekan tombol huruf B Tekan angka 4 Tekan angka 5 Silakan Anda hafalkan posisi jari telunjuk kiri Anda pada tombol keyboard berwarna merah ini Terima Tempatkan ibu jari tangan kiri dan kanan menekan spasi siri pegat Demikian video cara menempatkan jari jari tangan kiri pada huruf dan angka sesuai area yang telah disebutkan di atas Sekarang mari kita lanjutkan pada penempatan posisi jari tangan kanan Tempatkan jari keringging kanan untuk menekan huruf bertanda merah berikut ini Tekan tombol huruf R Tekan angka безопасnya Tekan ngkair kiri sowie ensuite selamat menikmati berwarna merah di keyboard selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati